Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kalian sehat selalu Amin Nah teman-teman Kembali lagi dengan saya Henry Cahtani Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe Terlebih dahulu Agar teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Nah teman-teman Sekarang tepatnya tanggal 21 Maret 2021 Ya berarti 21.03.2021 Kawan-kawan sekarang Nah saya berada di tanaman padi Mekongga Kawan-kawan Nah disini saya akan mencoba Membandingkan tanaman padi saya Dengan Penyak tetangga Sekaligus nanti Saya akan berbagi tentang tips perawatan Agar tanaman padi Khususnya pada bulirnya Tetap sehat Berisi dan bernas Kawan-kawan Nah kemarin Saya mencoba Membandingkan tanaman padi saya Dengan Tetangga saya Yang sebelah sini Nah kemarin Saya membandingkan Dengan yang sini Mengenai Sundepnya Ya kan kawan Nah ini ya Ini kalau kita lihat Bulir padiknya Tempat saya Alhamdulillah Ya Ini kan kawan Ya cukup bagus Kawan-kawan Lihat lagi nih Nah ini ya Cukup bagus Dan kalau kita lihat Punya tetangga Kawan-kawan Ini ada yang terserang Jamur ustilagu Nah ini Nah itu jamur ustilagu Kawan-kawan Dan banyak sekali Dan Lihat ini Saya ini kan kawan Alhamdulillah ya Cukup Bersih Bernas Ya Dan kalau kita lihat nih Banyak tetangga Kawan-kawan Nah ini Tersedia Terserang Jamur ustilagu Nah ini Lihat lagi nih Nah Banyak sekali kawan-kawan Ya jamur ustilagu Dan kalau kita lihat lagi Banyak saya kan kawan Nah ini Ya Alhamdulillah Cukup bagus Kawan-kawan Nah ini yang masih Hijau Ya Kita lihat lagi Tengah tetangga saya Yang sebelah sana kan kawan Nah yang sebelah sana Ini lahannya Cuma 1.4 hektare Kawan-kawan Untuk di lahan 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 3 Lahan 3 ya Ini di lahan 3 Ini luas lahan Cuma 1.4 hektare Ini sawah baru saya Kawan-kawan Maksudnya Baru beli ya Ini belum lama Saya punya sawah ini Kawan-kawan Nah ini kalau kita lihat nih Bulirnya Padi tempat saya Kawan-kawan Ya Alhamdulillah ya Cukup bagus ya Nah Alhamdulillah Nah ini Tadi yang saya ambil kan kawan Ini Bulirnya nih Ini padi saya kan kawan Ini yang masih agak hijau Dan ini yang sudah Agak kuning Dan ini Cukup berisi kan kawan Ya Cukup bernas kan kawan Nah coba Kita lihat yang Punya tetangga kawan-kawan Nah ya nanti Setelah ini Saya akan berbagi Mengenai tips perawatan Agar tanaman padi Bernas Berisi penuh ya Terus terhindar Dari Jamur ya Khususnya jamur ustilagu Nah ini padi saya kan kawan Dan kalau kita lihat ya Tanaman padi saya itu Bukan tanaman padi kampelan Kawan-kawan Tapi Sudah turunan yang Gak tau yang keberapa ya Karena Bibetnya itu Saya minta Punya tetangga kawan-kawan Karena bibet saya waktu itu Dimakan tikus Ya Nah ini kawan-kawan Ini Padi Tetangga saya Nah ini padi saya Ini punya tetangga Nah ini ada yang Sudah kuning duluan Kalau kita lihat Bulirnya kawan-kawan Nah ini ya Misalnya ini Ini jamur ustilagu Jamur ustilagu Atau bisa dijemput dengan Jamur oncom Ya Ini lagi nih Tuh Nah ini Banyak sekali Nah ini Ya Coba lihat lagi nih Nah ini Sangat banyak sekali Jamurnya kawan-kawan Ya Kita lihat lagi kesini Kan kawan Nah ini ya Tuh Banyak sekali jamurnya Nah kan kawan Tuh Ya mudah-mudahan sih bisa Kita ambil yang paling Dekat aja nih Yang deket nih Nah ini Ini tanaman padi Tetangga ya Nah ini Teman-teman bisa bandingkan aja Ya Bulir padi Ya Yang ada di tempat saya Sama di tangga Tengga saya nih Nah ini jamur ustilagu Ini Banyak sekali kan Nah ini Nah ini ya Tuh Dan sangat banyak sekali Ya Jamur ustilagu Jamurnya pada bulir padi Nah Apalagi di daerah situ Nah sini ke sini nih Nah ini banyak sekali Serangan jamur ustilagu Atau jamur oncomnya Kan kawan Nah sebenarnya Di video saya Yang lain Sudah sempat Saya jelaskan Mengenai Apa Jamur ya Jamur ustilagu itu sendiri Nah ya Tuh Kalian lihat Nihaya kan kawan Nah ini Nihaya nih Nah Alhamdulillah ya Sangat-sangat Bernas Dan Terhindar dari jamur Ya Nah ini Nah ini kawan Alhamdulillah ya Jadi Kalau dilihat kan kawan Jadi Sawah saya ini Diapet oleh Dua tanaman padi Ya Kanan kiri Dan Semuanya itu Terkena jamur ustilagu Dan Alhamdulillah Punya saya Ini bisa dibilang Cukup aman Kawan-kawan Ya Tuh Cukup aman Dan cukup bersih Ya Dan Alhamdulillah Cukup rata Dan pengisian Alhamdulillah Sangat maksimal Teman-teman Nah jadi Tipsnya seperti apa Nah seperti ini kan kawan Jadi tipsnya itu Tergantung Perawatan kita Ya kawan-kawan Perawatan Nah ini saya contohkan nih Ini motor saya Kawan-kawan Motor gerandong yang kedua Jadi saya punya Dua motor gerandong Nah ini contohnya Ini Malepadi Malepadi yang saya ambil tadi Yang sudah kuning Dan ini masih hijau Kawan-kawan Nah seperti ini Nah ini teman-teman Maaf Potong Tadi ada Orang lewat Ya Nah jadi Solusinya yaitu Kita harus Rajin Melakukan Perawatan Terutama Penyemprotan Ya teman-teman Nah jadi Untuk penyemprotan Mungkin disini Saya tidak membahas Pemupukan ya kan kawan Cuman untuk Pemupukan itu tetap penting Ya sangat penting sekali Ya Proses pemupukannya itu Sangat penting Cuman di video ini Saya tidak membahas Mengenai Pemupukan Nah saya akan Lebih membahas Pada Teknik penyemprotannya Kan kawan Nah untuk teknik penyemprotan Agar bulir padi itu Berisi Bernas Dan terhindar Dari jamur Itu teman-teman Harus rajin Melakukan penyemprotan Di fase Tanaman padi Di fase Generatif Ya kan kawan Atau di fase Ketika tanaman padi Mulai angkatan Bunting muda Nah jadi Ketika tanaman padi Itu sudah Di angkatan Bunting muda Teman-teman Harus lakukan Penyemprotan Terutama Penyemprotan Insektisida Fungisida Dan nutrisi Nah ketika Di bunting muda Teman-teman Harus lakukan Penyemprotan Yang pertama Insektisida Yaitu Untuk Mencegah Terjadinya Beluk Beluk Itu Menjubul putih Nah kemarin Saya sempat Bandingkan Padi saya Dengan tetangga saya Yang sebelah sini Mengenai beluk Nah itu Ada di video saya Ya Nah itu Nah mengenai Insektisida Teman-teman Bisa menggunakan Bahan aktif Apa aja Ya Yang jelas Teman-teman Bisa belajar Dari pengalaman Teman-teman sendiri Nah Kalau misalnya Teman-teman Menggunakan Insektisida Yang memang Mumpuni Ya Sebenarnya Cukup Satu kali Aplikasi Aja Kan kawan Ya Cukup Satu kali Aplikasi Ya Cukup Satu kali Aplikasi Ketika Di fase Tanaman Padi Di fase Bunting Mudah Dan Ketika Teman-teman Menggunakan Insektisida Yang memang Standar Atau Biasa Ya Itu Teman-teman Bisa Lakukan Aplikasi Dua Sampai Tiga Kali Di fase Tanaman Padi Bunting Sampai Jebul Nah Itu Mengenai Insektisida Dan Selanjutnya Mengenai Insektisida Fokus Kepada Pengerek Batang Jadi Usahakan Insektisida Yang memiliki Cara kerja Yaitu Sistemik Jangan Menggunakan Insektisida Yang Kontak Dan Jangan Menggunakan Insektisida Yang Panas Kalau Misalnya Panas Itu Akan Membuat Telur Yang Ada Di Telur Ulat Atau Telur Kupu Kupu Yang Ada Di Tanaman Padi Kita Itu Akan Cepat Menetas Jadi Usahakan Hindari Menggunakan Insektisida Yang Panas Sifatnya Panas Pada Tanaman Padi Di Fase Generatif Atau Angkatan Bunting Jadi Usahakan Insektisida Yang Sistemik Khusus Untuk Mengendalikan Pengerek Batang Ketika Teman Teman Nanti Di Fase Itu Terjadi Serangan Hamaworeng Atau Misalnya Untuk Mengantisipasi Silahkan Dicampur Dengan Insektisida Khusus Untuk Mengendalikan Hamaworeng Kawan-kawan Nah Itu Banyak Sekali Insektisida Yang Digunakan Untuk Mengendalikan Hamaworeng Nah Itu Kalau Misalnya Dari Perusahaan SIGENTA Ada Plenum Kalau Dari Corteva Ada Peksalon Dan Yang Lain-lain Nah Kalau Saya Sendiri Biasanya Ya Saya Sering Plenum Dan Peksalon Ya Sebenarnya Bisa Menggunakan Produk Lainnya Contohnya Untuk Lahan Sawah Saya Ini Saya Tidak Menggunakan Plenum Dan Tidak Menggunakan Peksalon Tapi Saya Menggunakan Mip Cinta Yaitu Dari MKD Untuk Mengendalikan Hamaworeng Nah Itu Dosisnya Satu Saya Kasih Satu Saset Kalau Nggak Salah Kemana Saset 250 Gram Kalau Nggak Salah Nah Itu Ada Di Video Saya Jadi Itu Untuk Penyemprotan Insektisida Di Fase Generatif Bunting Muda Sampai Antik Jebul Dan Selanjutnya Ketika Penyemprotan Di Fase Generatif Itu Jangan Lupa Kita Menggunakan Nutrisi Nutrisi Tujuannya Apa Nutrisi Untuk Memenuhi Kebutuhan Tanaman Padi Nah Ketika Memang Di Fase Bunting Itu Usahakan Nutrisi Yang Memiliki Kandungan Kalium Yang Tinggi Jadi Memiliki Kandungan Kalium Yang Tinggi Boleh Itu Yang Bubuk Boleh Yang Cair Selanjutnya Penyemprotan Di Fase Bunting Jangan Lupa Juga Dicampur Dengan Fungisida Nah Fungisida Nah Ini Teman Teman Harus Pahami Juga Mengenai Fungisida Mengenai Bahan Aktif Fungisida Di Fase Generatif Jadi Agar Teman Tidak Salah Artinya Ada Beberapa Fungisida Yang Memang Dikhususkan Itu Untuk Di Fase Vegetatif Terus Ada Juga Fungisida Yang Memang Dikhususkan Di Fase Generatif Fungisida 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 Untuk Memaksimalkan Jumlah Anakan Jumlah Anakan Yang Selanjutnya Fungisida Yang Dikhususkan Untuk Di Fase Generatif Fungisida Yang Dikhususkan Untuk Pengisian Bulir Bulir Agar Terhindar Dari Jamur Satu Contohnya Jamur Oncom Atau Jamur Ustilagu Terus Untuk Mencegah Patah Leher Seperti Bahan Aktif Dresiklazol Bahan Aktif Dvekonazol Azoxy Torbin Itu Banyak Sekali Fungisida Yang Dikunakan Ketika Di Fase Generatif Atau Di Fase Tanaman Padi Bunting Bisa Dipahami Sama Sini Nah Itu Usahakan Penyemprotan Sesuai Dosis Kalau Bisa Memang Kita Bisa Lebih Dosis Gak Apa Artinya Kalau Sunisida Dosisnya Dilebihin Jangan Terlalu Banyak Dilebihkan Dikit Itu Malah Bagus Untuk Tanaman Padi Atau Bagus Lagi Sesuai Dosis Dan Penyemprotan Dilakukan Secara Rutin Nah Seperti Itu Nah Selanjutnya Ketika Tanaman Padi Sudah Biak Atau Sudah Keluar Teman Teman Lakukan Penyemprotan Yaitu Menggunakan Bahan Aktif Metomil Nah Ingat Sudah Biak Langsung Dilakukan Penyemprotan Jangan Menunggu Lama Nah Biak Lakukan Penyemprotan Yaitu Menggunakan Bahan Aktif Metomil Ingat Jangan Melakukan Penyemprotan Ketika Tanaman Padi Sedang Pembungaan Atau Penyerbukan Yaitu Karena Itu Menyebabkan Tanaman Padi Tidak Bisa Mengisi Secara Maksimal Jadi Penyemprotan Itu Bisa Dilakukan Ketika Tanaman Padi Di Fase Bunting Dan Fase Biak Dan Tidak Boleh Dilakukan Penyemprotan Di Fase Penyerbukan Atau Pembungaan Nah Ketika Tanaman Padinya Sudah Biak Semua Kita Lakukan Penyemprotan Insek Zida Dengan Bahan Aktif Metomil Itu Digunakan Untuk Mengendalikan Hama Penghisa Buah Nah Hama Penghisa Buah Itu Contohnya Walang Sangit Dan Itu Pasti Ada Jadi Memang Ketika Tanaman Padi Sudah Biak Semua Lebih Baik Teman Teman Langsung Saja Lakukan Penyemprotan Insek 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 Disida Kalau Bisa Dicampur Dengan Fungisida Plus Nutrisi Ya Teman Nah Misalnya Ini Tadi Malepati Yang Saya Ambil Kawan Kawan Ya Ini Malepati Yang Saya Ambil Nah Misalnya Ini Contohnya Ada Satu Bulir Padi Yang Warnanya Hitam Nah Hitam Nah Ini Ini Diakibatkan Oleh Hama Penghisap Buah Sehingga Buah Padi Ini Bulir Padi Ini Tidak Maksimal Dalam Pengisian Maka Dia Akan Hitam Seperti Ini Dan Cukup Berisikan Alhamdulillah Ini Sudah Rontok Ini Masih Agak Banyak Nah Lanjut Ya Teman Nah Ketika Sudah Bia Semua Kita Lakukan Penyemprotan Pengendalian Hama Penghisap Buah Kita Berikan Nutrisi Kita Berikan Fungisida Nah Selanjutnya Untuk Interval Interval Setiap 10-15 Hari Memang Bagusnya Kita Lakukan Penyemprotan Nutrisi Nutrisi Plus Fungisida Interval 10-15 Hari Itu Nutrisi Yang memiliki Kandungan Kalium Yang Tinggi Nah Nanti Dengan Seperti Itu Bobot Padi Akan Meningkat Dan Itu Sudah Pastikan Jadi Bobot Padi Akan Meningkat Nah Ingat Mengenai Bobot Padi Itu Pupuk Juga Mempengaruhi Khususnya Pupuk Yang memiliki Kandungan Kalium Atau Bisa disebut KCL Oke Teman Sampai Sini Sebenarnya Masih Banyak Sekali Yang Pengen Saya Jabarkan Tapi Nanti Terlalu Panjang Yang Jelas Ikuti Tips Tadi Mengenai Teknik Penyemprotan Mengenai Penyemprotan Pengendalian Hama Pengendalian Jamur Dan Pemberian Nutrisi Oh Ya Satu lagi Ketika Tanaman Padi Sudah Biak Semua Dan Mulai Mengisi Usahakan Sawah Langsung Disat Nah Ini Contohnya Saya Sudah Saya Sat Nah Kenapa Disat Itu Nanti Agar Tanaman Padi Ini Batang Padi Akan Terlihat Kokoh Sehat Dan Kuat Nah Seperti itu Teman Jadi Harus Disat Nah Ini Ini Tanaman Padi Batang Padi Saya Ini Tetangga Nah Jadi Kalau Kemarin Tetangga Saya Ini Kelat Nesat Nah Jadi Kelihatan Batang Patinya Tidak Bersih Ya Nah Tuh Jadi Kayak Gini Jamur Nah Batanya Ternak Jamur Nah Ini Sangat Kan Nah Sangat Beda Kan Ya Nih Sangat Beda Beda Sekali Nah Perbeda Sangat Beda Dan Alhamdulillah Kalau Minat Saya Masih Bersih Ya Kawan-kawan Nah Seperti itu Ya Oke Sampai Sini Kalau Misalnya Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Di Komentar Aja Dan Insyaallah Hari Ini Kita Panen Alhamdulillah Panen Di Lahan Empat Kawan-kawan Ya Insyaallah Kita Panen Hari Ini Kalau Misalnya Cuacanya Bagus Dan Insyaallah Dalam Waktu Dekat Ini Kita Akan Olah Lahan Lagi Jadi Jangan Lupa Like And Subscribe Video Saya Kita Mau Tanam Padi Mapan Ya Hibrida Ya Mudah-mudahan Berkah Salam Bertani Terus Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai